Hai semuanya, balik lagi di Youtube channel aku, Disa Anesti dan buat kalian yang baru aja bergabung di channel ini aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan jangan lupa buat klik tombol like, comment, dan subscribe klik tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi dari video-video selanjutnya dan jangan lupa buat share video ini ke seluruh social media yang kalian punya So, hari ini aku excited banget karena aku bakal nge-review skincare Korea yang lagi aku pake belakangan ini dan skincare ini tuh bener-bener Duh Duh, gak bisa berkata-kata lagi jadi aku speechless sama skincare yang satu ini jadi skincare yang mau aku bahas hari ini adalah sleeping mask dari Korea yaitu, taraaa namanya adalah Mooncat Rich Moist Greenery Sleeping Mask jadi dia ini, packagingnya di botol plastik yang tebel kayak gini warna hijau, depannya ini ada tulisannya Mooncat dan di belakangnya itu ada tulisan-tulisan Korea yang aku tidak mengerti apa ini terus di bawahnya juga ada Made in Korea sedangkan untuk box luarnya itu lucu banget tapi sayangnya udah kebuang gak sengaja kebuang jadi aku gak simpen untuk box luarnya padahal itu tuh lucu banget desainnya dan untuk ukuran dari sleeping mask ini tuh 150ml which is, ini tuh gede banget daripada sleeping mask-sleeping mask biasanya ini tuh kayak bisa dipake sama seluruh keluarga dari bapak, ibu, kakak, adek, saudara-saudara sekalian dan dari packagingnya ini tuh terlihat higienis karena biasanya itu yang aku tau sleeping mask-sleeping mask itu ditaruh dalam wadah berupa kayak biasa krim wajah gitu kan jadi yang dibuka terus biasanya kita olas gitu ke tangan eh, ke tangan, ke muka gitu kan dan itu tuh biasanya gak terlalu higienis karena kan kita gak tau nih tangannya habis pegang apa gak bersih atau gimana gitu kan jadi takutnya tuh ada kotoran yang masuk ke dalam si sleeping mask itu jadi gak higienis lagi sedangkan ini, ini tuh dibotol kayak gini tuh, aku liat dulu nah, ini tuh jadi kita tinggal pencet aja which is mengurangi kontak dengan tangan kita dan sekarang lanjut aja kita ke teksturnya aku mau ngasih lihat ke kalian aduh, aku liat nih teksturnya itu seperti ini jadi dia lumayan cair kayak lotion gitu tuh liat bening, mudah meresap dan dia itu fragrance free ya jadi tidak ada bau-bauan biasanya kan ada beberapa orang yang sensitif terhadap bau-bauan yang ada di skincare jadi itu kadang-kadang membuat kulitnya tuh iritasi atau kemerahan atau gatel-gatel nah, sedangkan ini tuh gak ada fragrance-nya jadi membuat skincare ini tuh cocok untuk segala jenis kulit untuk finishnya sendiri setelah dipake dan didiemin semaleman besok paginya tuh keliatannya tuh lebih lembab tapi tidak oily kan ada beberapa sleeping mask yang ketika kita pake semaleman pas bangun tuh, wajah kita tuh terlihat sangat oily sedangkan ini tuh enggak dan mudah meresap, gak lengket sama sekali tuh liat ini memang belum kering karena tadi aku pakenya kebanyakan dan ini adalah tipe-tipe sleeping mask yang aku suka karena seperti yang aku bilang tadi dia itu pas bangun-bangun tidur tidak membuat wajah kita itu terlihat sangat oily jadi bener-bener kulit kita tuh bakal keliatan lembab secara natural gitu sekarang kita langsung aja untuk membahas mengenai manfaat utama dan ingredientsnya untuk manfaat utama dari Mooncat Rich Moist Greenery Sleeping Mask ini yang pertama itu adalah menenangkan kulit kita lalu yang kedua ada Deep Moisture yang artinya melembabkan kulit kita secara lebih dalam lalu yang ketiga adalah Repair Damage Skin Buried Through The Night yang artinya jadi sleeping mask ini tuh bisa membantu untuk merepair atau memperbaiki skin barrier kita yang rusak di malam hari nah buat yang gak tau skin barrier itu apa skin barrier itu adalah kulit lapisan paling luar di kulit kita jadi kayak sebagai pelindung kulit kita gitu loh jadi kalau misalkan skin barrier kita itu rusak atau tidak kuat otomatis kita bakal lebih rentan untuk terkena masalah-masalah kulit seperti jerawat, komedo, atau kulit kering, atau masalah-masalah kulit lainnya sedangkan kalau misalkan skin barrier kita itu udah kuat otomatis kita bakal lebih terhindar atau kulit kita tuh lebih kuat gitu terhadap masalah-masalah kulit yang datang atau bakteri yang datang jadi menurutku sebelum kalian pakai skin care-skin care yang mahal atau skin care-skin care yang macem-macem kalian harus tahu dulu skin barrier kalian itu bagus atau enggak kalau misalkan kalian udah ngerasa kulit kalian kering atau ketarik-ketarik terus merah-merah, gatel-gatel, dan timbul-timbul jerawat ternyata skin barrier kalian itu rusak atau sedang bermasalah dan kalian wajib banget buat langsung menindak lanjuti supaya skin barrier kalian itu kuat lagi nah sedangkan apa aja yang bisa mempengaruhi atau yang bisa menyebabkan skin barrier kita itu rusak yang pertama itu karena stress terus yang kedua juga bisa karena sinar UV, paparan sinar UV, kalian nggak pakai sunblock nih keluar rumah itu juga bisa banget buat merusak skin barrier kalian terus yang ketiga karena kulit wajah kalian sering terkena polusi mau itu polusi udara, polusi air juga bisa lalu yang keempat karena terlalu banyak menggunakan skin care yang dicampur-campur nah ini penting banget kalian kalau sebelum mencampur-campur skin care itu kalian harus paham dulu mengenai ingredients kalian harus searching-searching dulu apa sih atau bahan-bahan apa bahan-bahan skin care apa yang nggak boleh dicampur atau dipakai berbarengan nah balik lagi ke topik Moon Cat Rich Moist Greenery Sleeping Mask ini ini juga adalah alasan kenapa aku suka banget sama sleeping mask ini yaitu karena dari ingredientsnya bahan yang dipakai oleh Moon Cat Sleeping Mask ini adalah bahan-bahan yang alami dan vegan jadi cocok untuk semua jenis kulit dan semua usia contoh ingredients yang pertama adalah mengandung 10.500 ppm ekstrak teh hijau dari hadong nah FYI buat kalian yang nggak tahu hadong itu apa hadong adalah suatu daerah di Korea yang suasananya itu seger dan bersih banget dan emang ekstrak teh hijau ini juga sering banget digunainya sama orang-orang Korea dan diproduksi secara tradisional atau handmade karena memang yang aku tahu ekstrak teh hijau ini juga banyak banget manfaatnya yang pertama itu yang aku tahu ekstrak teh hijau itu berperan sebagai antioksidan terus yang kedua bisa mencegah munculnya bintik-bintik hitam di area wajah mencegah oksidasi sel dan melindungi kulit dari kerusakan menjaga kesehatan kulit sebagai antibakteri dan jamur bisa mengecangkan pori-pori juga dan dapat meningkatkan kadar air dalam kulit jadi kulit kita tuh bakal kerasa lebih lembab dan lebih kenyal dan selain ekstrak teh hijau Moon Cat's Rich Moist Sleeping Mask ini juga mengandung ekstrak desert complex yang artinya mengandung ekstrak tanaman-tanaman yang ada di gurun tahu kan tanaman-tanaman yang tumbuh di gurun itu artinya dia bisa bertahan dalam kondisi cuaca yang ekstrim sifat-sifat inilah yang bisa membantu kulit kita tuh lebih tahan di cuaca yang panas, dingin, dan kering contoh e-gradientsnya itu apa? yang pertama itu ada kurma yang berperan sebagai vitalitas kulit yang kedua ada arah yang berfungsi untuk menutrisi dan revitalisasi kulit yang ketiga ada opuntia sebagai anti-aging yang keempat ada trehalose, aku nggak tahu ngomongnya kayak gimana, trehalose atau apa pokoknya aku baca bahasa Indonesia aja, trehalose yang berfungsi untuk melembabkan kulit secara maksimal ada kaktus juga untuk menutrisi kulit dan yang terakhir ada ekstrak biji baobab yang berperan untuk menghidrasi dan melembabkan kulit jadi kulitnya tuh bakal terhidrasi dan lembab secara optimal dan kandungan lainnya selain ada ekstrak desert complex yang tadi aku sebutin Moon Cartridge Moist Green Green Sleeping Mask ini juga mengandung sodium hyaluronate atau bisa disingkat SH nah, si SH ini bisa masuk dan diserap kulit tuh lebih dalam daripada hyaluronic acid yang biasa dipakai sama skincare-skincare lainnya jadi kalian tinggal pake si sleeping mask ini di rangkaian terakhir lah di urutan terakhir skincare rutin kalian dan nggak perlu dibilas juga jadi dia tuh bakal melembabkan kulit kalian semalaman jujur sih, aku suka banget sama sleeping mask ini karena ini aku udah pake selama kurang lebih satu minggu dan ini bakal aku rutin pake buat ke depannya karena memang sebagus itu dan aku sama sekali tidak merasa kalau ada bahan-bahan yang tidak cocok di muka aku karena yang tadi aku bilang, kalau ini tuh bahannya alami jadi minim iritasi untuk hari pertama aku pake sleeping mask ini aku ngerasa memang kulit aku lebih lembab tapi memang belum selembab itu selembab yang aku harapkan ya biasalah, baru pemakaian pertama, masih perlu adaptasi sedangkan yang paling berasanya banget itu pada hari ketiga aku pake sleeping mask ini aku beneran yang aku bilang tadi langsung kerasa lebih lembab dan kenyal bahkan setelah aku cuci wajah aku, itu tuh lembabnya masih kerasa jadi kan ada beberapa produk yang kalau misalkan kita habis cuci muka udah ilang tuh lembabnya nah kalau pake ini si sleeping mask ini aku tuh ngerasa setelah aku cuci muka lembabnya tuh masih stay di kulit aku kalian tuh bakal ngerasa kulit kalian tuh jauh lebih sehat dan lebih kuat apalagi sekarang ini aku udah pemakaian hari ketujuh gitu kan aku tuh jatuh cinta banget ini sama si sleeping mask ini jadi menurut aku buat kalian yang masih cari sleeping mask yang cocok untuk kalian atau kalian yang mudah iritasi kulitnya kalian wajib untuk mencoba si sleeping mask ini karena dari segi bahan juga aman dan cocok untuk semua jenis kulit jadi bisa dipake sama cowok maupun cewek terus kayak wisatan ibu-ibu atau anak muda juga bisa banget pake ini minim resiko juga jadi menurutku ini bener-bener sleeping mask yang worth to try dimana ukurannya pun gede banget, 150ml jadi itu kayak bisa tahan berbulan-bulan dan bikin kita lebih hemat ga sih? dan langsung aja untuk kalian yang kepo nanti aku bakal tulis di description box di bawah mengenai linknya, link pembeliannya dan link instagramnya juga siapa tau kalian mau kepo-kepo sama produk yang lainnya karena jujur aku juga nyobain beberapa produk yang lainnya dan nanti juga aku bakal tunjukin di youtube atau aku bakal update di youtube juga mengenai perubahan atau reviewnya so segitu aja buat review kali ini semoga bermanfaat dan semoga kalian suka tetap support aku dengan klik tombol like, comment, dan subscribe dan klik loncengnya juga supaya kalian dapetin notifikasi dari video-video aku selanjutnya dan jangan lupa buat share video ini ke seluruh social media yang kalian punya follow juga dong instagram aku di at nisaanesti karena aku juga bakal bagi-bagiin informasi yang gak aku bagikan nih di youtube jadi biar kalian gak ketinggalan sama info-info yang bakal aku kasih so thank you guys for watching my video I hope you guys like it and see you in the next video bye